Om Swastiastu, Om Awikanamastu, Namasidam, Om Anamadrah, Kertawiyantulis Vata Kita jumpa kembali semua tahun sami Bertemu lagi bersama saya Setelah beberapa minggu Saya tidak aktif Dengan video terupdate Karena beberapa kesibukan yang memang harus saya tentaskan Demogi semua tahun sami, kenak rahayu Sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan yang maha kuasa Nah, Niki, saya lihat-lihat beberapa komentar di kolom komentar Ada satu pertanyaan yang mungkin Yang akan saya bahas kali ini Tentang perempuan Bali Atau terutama umat Hindu yang sedang pergi ke Pura Tidak boleh rambutnya terurai Nah, Niki Kalau tanggapan saya pribadi Tidak ada larangan sih sebetulnya Kalau rambut terurai Ini masuk kerana etika Etika Bagaimana etika kita masuk ke Pura Karena masuk ke Pura itu bukan ajang fashion show Itu kebanyakan ibu-ibu yang dijadikan Mungkin ajang fashion show Masuk ke Pura Jadi, pertunjukan Performan, penampilan Kebanyakan seperti itu Tidak semua sih, tapi kebanyakan Kalau masalah Seloka-seloka yang menyatakan Perempuan Hindu masuk ke Pura Rambutnya tidak boleh diikat Eh, tidak boleh terurai Dia sendiri belum menemukan Nanti mungkin saya akan tanyakan kepada dosen-dosen Kalau memang ada seloka-seloka yang terkait Tentang hal itu Nanti mungkin saya akan tambahkan Kalau saya baca Di beberapa literatur Dan menggah-unggahan Tentang hal ini Itu banyak saya baca Diambil dari kisah Epos yang terkenal Maha Karya Yaitu Maha Berata Itu di Subab Dutuparwa Dimana Tentang kisahnya Drupadi Saat diseret Dijambak oleh Dursasana Dicampahkan Yang berusaha menelanjangi Di depan suaminya Di depan raja-raja Di depan raja dan Eh, di depan umum Itulah Di depan umum Naik Dimana Berpadi itu adalah Titisan Dewa Jadi lahir dari Homayatnya Jadi dianggap Wanita suci Ya Dipasung Nah, disinilah kekecewaan Dan kemarahan Yang luar biasa Dari Drupadi itu sendiri Nah, kemudian Drupadi berjanji Tidak akan Mengikat Memotong Ataupun Menyisir Rambutnya Kalau belum Memandikan Rambutnya Dengan darahnya Dursasana Nah, ini Dari sinilah Mungkin diambil Kalau Perempuan Hindu Masuk Kepura Itu dalam Kondisi Rambut terurai Jadi disini Dari beberapa Sudut pandang Itu Hanya disimbolikan Sebagai simbol Suatu kemarahan Kebencian Dan dendam Ya, itu Dari sini Diambil Kalau masalah Seloka Saya belum menemukan Belum menemukan Kalau Wanita Masuk Kepura Itu Tidak Diperbolehkan Rambutnya terurai Karena itu Menyangkut Etika Saja Sebetulnya Ya Memang Kalau secara Performance Secara Penampilan Lebih elegan Kalau wanita itu Masuk Kepura Itu Rambutnya Diikat Lebih sopan Karena Kembali Saya katakan Kalau kita Kepura Sembah yang Itu dengan Kerendahan Kerendahan Arti Bukan Dijadikan Sebagai Ajang Vision So Jadi Untuk Menarik Perhatian Orang Jadi Kalau Rambutnya Diikat pun Kalau memang Bagus Tetap Menjadi Pusat Perhatian Misalkan Jadi Ini Masuk Kerana Etika Etika Bukan Tattoo Karena Di dalam Kerangka Dasar agama Hindu Itu ada Tattoo Susila Dan Upacara Bagaimana Etika Kita Menghadap Tuhan Misalnya Nah Dari Cerita Itulah Diambil Itu Dijadikan Sebagai Sudut Pandang Sebagai Simbol Kebencian Kemarahan Dan Dendam Jadi Kalau Wanita Yang masuk Kepura Itu Dalam Kondisi Rambut Terurai Jadi Dibaratkan Seperti Itu Dia Dalam Kemarahan Kebencian Dan Dendam Tetapi Kalau Secara Niskal Mungkin Ya Beda Ini Hanya Sudut Pandang Secara Analogi Sekali Sekali Kita Terurai Makanya Di Dalam Pura Pura Di Areal Tentu Tidak Belum Dipasang Tentang Larangan Wanita Yang masuk Kepuri Itu Tidak Boleh Rambut Terurai Belum Mungkin Ini Aturan Baru Dari PHD Saya Tidak Tau Tetapi Larangan Yang Umum Yang Ada Yang Sering Yang Baca Langsung Masuk Kepuri Larangannya Tentang Wanita Yang Haid Yang Tidak Boleh Masuk Kepura Dan Pakaian Yang Sopan Misalkan Kalau Sekarang Itu Di Aturan PHDI Itu Apa Namanya Mesti Menggunakan Dengan Panjang Dengan Panjang Kemudian Kaman Kaman Tidak Boleh Melepit Yang Merangsang Banyak Sekali Sekarang Wanita Apa Namanya Kaum Muda Wanita Wanita Muda Itu Yang Fashion Gaya Berpakaian Kamunya Itu Agak Agak Melesit Kemudian Itu Bisa Mengundang Perhatian Laki Laki Khususnya Itu Jadi Ini Masuk Karena Etika Sosila Sosila Yaitu Aja Dari Tiang Jadi Kemali Itu Diambil Dari Kisah Epos Mahamrata Ya Epos Mahamrata Nanti Kalau Mungkin Ada Seloka Seloka Yang Menyatakan Melarang Wanita Masuk Kepura Tidak Boleh Ramunya Terurai Nanti Tiang Akan Share Kembali Untuk Menambah Wawasan Untuk Kita Semua Apa Filsafat Apa Filosofinya Kenapa Wanita Itu Tidak Diperbolehkan Masuk Kepura Dengan Rambut Terurai Nanti Biar Kita Tau Dimana Sih Dari Sudut Pandang Sastra Mungkin Hanya Sekian Penjelasan Dari Saya Semoga Bisa Dipahami Bagi Semeton Yang Memiliki Pertanyaan Ini Untuk Pertanyaan Semeton Yang Lain Nanti Saya Akan Ulas Satu Persatu Yang Saya Ambil Dari Beberapa Pertanyaan Yang Gampang Gampang Saja Dulu Ya Nanti Saya Akan Semua Jawab Buat Semeton Yang Mungkin Belum Terjawab Pertanyaannya Mohon Dimaafkan Mohon Dimaafkan Dan Dimaklumi Ya Mungkin Itu Saja Saya Tutup Dengan Dan Akhiri Dengan Paramah Shanti Om Shanti 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 Om Semua Jatuhi Semua S Terima kasih.